hai hai Indonesia berjumpa lagi dengan saya Repita Sumsel di video kali ini kita mencoba memenuhi satu request lagi ya dari teman-teman atau sahabat kita yang di rumah jadi kemarin ada yang komentar Bang tolong review dong apa sih fungsinya dengan ukuran soliter yang berbeda-beda itu sebenarnya sih kalau umumnya sih mungkin teman-teman sudah pada tahu ya itu untuk wadah ikan cupang tapi bukan itu yang mau kita jelasin Nah jadi untuk video kali ini kita akan menjelaskan berbagai macam tipe soliter untuk si ikan cupang ya jadi untuk video kali ini tetap stay terus sampai video ini selesai jangan kemana-mana tetap di Arbita Sumsel Nah jadi sebelum kita mulai ya teman-teman kita mau ngucapin banyak terima kasih atas support yang telah kalian berikan hingga sampai sekarang ini ya memasukkan bulan yang kelima ya kita udah masuk di 20.000 subscriber kami ucapin banyak terima kasih untuk dukungan kalian semua jadi tanpa kalian itu kami bukan apa-apa Nah jadi untuk itu ucapan terima kasih dan kami juga mendoakan bagi teman-teman semoga dengan hadirnya channel Arbita Sumsel ini menjadikan ikan-ikan kalian di rumah menjadi semakin berkualitas dan bernilai jutaan amin nah yuk jadi kita lanjut untuk pembahasan si ukuran soliter yang berbeda-beda jadi kemarin kita lihat di komentar ya kemarin ada yang komentar Bang fungsi-fungsi soliter tuh apa sih kok ukurannya ada yang berbeda-beda jadi kita mencoba menjelaskan ya untuk soliter ini kenapa ada yang pakai toples ada yang pakai kaca ada yang ukurannya besar ada ukurannya kecil ada yang sedang jadikan mungkin ada teman-teman tadi yang belum tahu ya Nah jadi untuk penjelasannya kalau fungsinya jelas ya teman-teman ya itu untuk menaruh si ikan cupang untuk merawat ikan cupang tetapi sebenarnya yang ditanyakan itu adalah gunanya guna si soliter untuk ikan cupang jadi sebenarnya kalau main ikan cupang ini untuk soliter seperti ini ada plus dan minusnya kita ambil contoh dulu yang si kecil ya di sini kita punya soliter ukurannya itu 12 ya 12 cm kali eh enggak sampai 25-19 kadang ada yang 20 ya sama aja sebenarnya kan 20 nih 20 ini yang 12 ya jadi banyak teman-teman di rumah itu yang menggunakan ukuran yang 12 12 kali 20 tingginya itu kenapa dikarenakan salah satu alasannya mungkin tempat atau lahan ya lahan yang terbatas jadi dia pengennya tuh dapat banyak itu satu yang kedua penggunaan soliter 12 12 ini kalau menurut kami itu lumayan ya lumayan dalam artian tuh untuk ikan-ikan tipe pelakat bisa digunain dikarenakan memang untuk standarisasinya sebenarnya sebenarnya belum standar kalau ukuran 12 12 itu jadi yang standar itu adalah ukuran 15 nih yang yang ini nih nih Hai jadi yang ukuran 15 15 kali 20 ini adalah standar rawatan atau standarisasi untuk ikan-ikan kualitas kontes ya nih jadi apa bedanya kan sama-sama ini aja jadi teman-teman di rumah juga itu harusnya sudah bisa berani eksperimen ya jadi untuk perawatan yang di soliter 12 itu apa fungsinya yang 15 itu gimana hasilnya jadi untuk rawatan CT atau half moon teman-teman kalau udah sesesnya tadi masuk reguler ya belum reguler full malah baru masuk reguler aja udah nggak bisa lagi pakai yang 12 itu untuk half moon dan CT jadi untuk pelakat dia bisa untuk pelakat dia bisa tetapi dengan pelakat-pelakat ekor kecil dalam artian tadi semisal blurim yang berbasikan standarisasi bukan kom ABC jadi kalau untuk yang tipe-tipe soliter 12-12-20 untuk standarisasi ekor ABC yang ekor-ekor kecil itu bisa tetapi kalau untuk main yang HMPK teman-teman sudah sebenarnya kurang direkomendasi nanti jangan sampai di rumah teman-teman ada yang mengatakan ada kok bisa kok yang HMPK main di soliter 12 bisa memang bisa tetapi yang sangat kami rekomendasikan itu adalah yang standarisasi si ukuran 15-15 kali 20 dia memang bedanya tipis tetapi untuk standarisasinya sudah di angka 15 apa bedanya bedanya teman-teman bisa perhatiin di tempat-tempat pemain-pemain ya pemain kontes karena memang untuk muatan air sebenarnya muatan air ikan cupang jadi kalau yang ini palingan dia mentoknya itu di angka-angka 3 liter atau 3 liter setengah kalau yang 12-12 ini tapi kalau yang apa 15 ini bisa 4 liter dia sama takarannya seperti ya si toples tetapi nanti kita jelasin apa minus minus plus dan plusnya ya si soliter dan toples ini nah jadi untuk standarisasi ikan rawatan itu adalah 4 liter 4 liter air untuk satu ikan nah itu adalah yang paling direkomendasikan untuk teman-teman di rumah karena kan main ikan ini jangan sekedar hidup kalau cuman sekedar hidup anak-anak kecil juga bisa ngerawatnya ya cuman ganti air kasih makan tetapi kan yang kita targetkan ini adalah kualitas ikan cupang itulah pembeda antara ikan cupang cendolan dan juga upgrade ya jadi untuk teman-teman juga ya mungkin yang baru bergabung atau baru mau main ikan cupang mungkin kebingungan padahal sama aja sama-sama tempat ikan cupang padahal beda teman-teman untuk hasilnya itu pasti berbeda untuk si soliter ini nah jadi untuk standarisasi gunain yang ukuran 15 tetapi memang minusnya itu teman-teman untuk ngangkatnya ini berat nih ini berat dan licin nah itu itu minusnya ya tapi kalau plusnya tadi untuk rawatan dia bagus yang ukuran 15-15-20 ini dia bagus dan juga minus yang lain selain dia berat dia juga kalau di musim hujan ini cepat dingin karena berbahan kaca jadi kalau untuk suhu dia cepat banget dingin tapi kalau untuk di musim-musim panas atau musim kemarau dia bagus untuk soliter ini nah tetapi kalau untuk di musim hujan seperti ini toples toples direkomendasikan toples akan sangat diunggulkan daripada si kaca ini karena dia enggak terlalu berpengaruh dari cuaca yang dingin tetapi ya ini minus minusnya teman-teman kalau yang toples ini ya selain kita sering buka tutup skat dia juga kalau dicuci jadinya burem nih jadi teman-teman bisa lihat ya ini toples yang mudah kita tidak gunakan untuk rawatan tetapi kita gunakan hanya sekedar untuk pembesaran jadi udah enggak enggak bisa dilihat lagi dalam artian kata tuh udah enggak puas nah jadikan bagi teman-teman yang penghobi atau memang pecinta ikan cupang pasti otomatis pengen ngelihat ikan cupangnya itu full ya dalam artian itu ya seperti ini kalau ini kan enak dia sudut-sudutnya juga dapet sudah tuh burn sudah tuh juga jernih ya jernih bening apalagi pas baru ganti air pasti sangat puas ngelihat ikan cupang baru mandi ya Nah jadi itu adalah satu minus si toples nah toples ini minusnya itu eh suka lecet nah lecet tapi kalau untuk rawatan kalau toplesnya baru ya enak cakep ya kan dan juga dia kalau yang baru ya walaupun dia bening tetap untuk kepuasan tersendiri dia agak kurang dikarenakan disini masih ada lekuan nih jadi kalau untuk teman-teman pemain kontes itu juga biasanya sering mengeluhkan kalau di arena itu sulit melihat atau menilai ya juri itu kadang disini disini juga dia gembung Nah kalau diisi air kan dia gembung jadi ikan kecil terlihat seperti ikan reguler besar Nah jadi ini adalah satu minus juga kalau untuk si toples jadi kalau untuk kontes biasanya tuh pakai yang kaca Nah jadikan disini kan masih ada nomor-nomernya nih nomor-nomor entry ini bukan nomor seri-seri atau kode-kode apa ini bekas kontes teman-temannya tempoh hari di bulan kemarin kita ngadain kontes jadi ini belum kita lepas nah jadi untuk lanjut lagi yang paling besar ini adalah soliter giant nih jadi untuk soliter giant teman-teman dia ukurannya tuh lebih besar ya dia batas minimalnya itu 30 kalau lebarnya itu terserah mau 20 atau 15 juga bisa tetapi yang ini 15 karena kita apa maunya satu sejajar ya sejajar dengan soliter toples ataupun soliter yang kecil yang apa samping ini lebarnya tetapi kalau untuk yang panjangnya ini dia 30 standarisasinya 30 untuk jayan karena kan jayan itu kan gede ya sampai 6-7 cm jadi kalau di sini perkembangannya juga kurang bagus kalau jayan tetapi kalau untuk menaikkan size juga bisa juga menggunakan ember nanti kita jelasin juga di ember aja ini adalah juga untuk half moon nah jadi teman-teman kita lagi tidak merawat half moon ya dan juga biasanya sih kalau half moon kita rawatnya itu pakai ember untuk pembesaran tetapi kalau untuk di display biasanya pakai yang ini yang 15 15 ini udah cukup karena udah standarisasinya ya ada standarisasi ukuran 15 bisa untuk halmu tetapi untuk rawatan kalau teman-teman mau bikin 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 nah yang ukurannya tadi tuh 20 nih panjangnya 20 tingginya tadi bisa seperti ini juga ini 25 untuk half moon ya nih jadi kalau yang ini kan untuk jayan jayan nih semakin lebar sebenarnya semakin bagus tapi standarisasinya 30 untuk jayan tapi kalau untuk half moon segini nih jadi istilahnya tuh soliternya tuh hampir satu kilan ya satu jengkal 20 kenapa kalau untuk half moon itu 20 dikarenakan ya memang bentangan si ekor half moon tadi itu lebih lebar daripada plakat ya Nah kalau untuk hidupnya aja itu bisa teman-teman Nah jadi kalau untuk hidupnya aja atau untuk pajangan sebentar untuk langsung dijual bisa dia pakai yang ini tapi kalau untuk rawatan sampai size M plus tapi bukan masih kenceng masih enak masih mewah itu biasanya di soliternya 20 lebarnya tadi atau panjangnya 20 Nah itu untuk menjaga form ikan cupang half moon itu tetap pada performa terbaiknya dalam artian tuh standarisasi ikan top grade atau nominus ya tapi kalau untuk yang main-main warna ya untuk yang seperti ini bisa kita bicara untuk standarisasi kualitas form dari half moon jadi yang terbaik itu adalah di soliternya ukuran 20 tingginya 25 atau 20 bisa juga sebenarnya tapi yang direkomendasi 25 sama tingginya seperti toples ini Nah jadi itu sebenarnya untuk muatan si air ikan cupang itu sendiri sebenarnya nah dan juga untuk kerontel kerontel juga beda teman-teman kalau kerontel rawatan untuk toples toples apa solitar seperti ini ini udah nggak bisa dia pasti keriting dia pasti bengkok dia pasti ya rusak cacat ya pasti ada aja minusnya tapi kalau untuk yang kualitas top grade biasanya top soliternya si frontel itu dibuat lebih tinggi kalau ini tadi tingkap lebarnya atau panjangnya tadi 30 kalau si frontel malah tingginya yang dibuat 30 kalau lebarnya mungkin cukup 20 sama kayak half moon nah kalau untuk kerontel lebar lebar 20 tingginya 30 atau lebih boleh 30 atau sampai 50 boleh dikarenakan memang untuk kerontel dia harus menjaga si anal dan dorsal agar tetap tegak ya agar tetap tegak tidak tidak bengkok dia nanti kalau untuk kualitas yang terbaik kita bicara kualitas ya jadi semoga teman-teman yang menonton channel ini nanti menjadikan ikan kalian di rumah semakin berkualitas nah dan itu adalah penjelasan tentang si soliter jadi untuk ember kemarin juga teman-teman itu nanyain soal embernya juga jadi untuk ember sebenarnya udah pernah kita jelasin ya mungkin teman-teman belum melihat video-video kita yang sebelumnya karena udah banyak ya kita bikin video tuh udah sampai seratusan ya jadi mungkin teman-teman bisa lihat dan cek video sebelum-sebelumnya karena sudah kita jelasin ya sebagai tambahan aja sebenarnya untuk ember itu adalah untuk naikkan size dan menjaga form juga sebenarnya tetapi minusnya tidak bisa dipantau kalau untuk si ember jadi untuk membesarkan aja kalau untuk melihat minus minusnya atau cacat-cacatnya itu nggak bisa karena dia nggak tembus pandang ya sampingnya paling untuk rawatan awal dimasukkan di ember kalau untuk rawatan lanjutan ke soliter nggak bisa jadi ember sampai besar sampai size medium full itu nggak bisa jadi untuk menaikkan sampai awal reguler aja untuk yang di ember nah jadi itu mungkin sedikit review atau bahasan tentang ukuran-ukuran si soliter ya jadi buat teman-teman yang belum mengerti mungkin bisa tanya di kolom komentar mungkin akan kita jawab juga Nah jadi untuk video kali ini kita cukupin jika kalian suka silahkan klik like berikan komentar dan subscribe jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya salam Jepang Indonesia